Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nobel bagian 681 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Masa dari kota Subkuno dan kota Penghino itu berubah drastis Dan mereka langsung bergegas ke tirai tipis itu seraya menggertakan giginya Ini tempat yang saat aneh, masih banyak aura kuat yang tersisa disini Sepertinya semua orang sudah masuk, dan kita juga akan masuk Tapi tirai tipis ini bahkan bateranuh tidak bisa masuk Hanya tubuh yang bisa masuk Kata Auli seraya menyingkirkan bahtranuh Dan kemudian dia membawa master kota Changsuan ke dalamnya untuk pertama kalinya Dan tidak lama setelah penguasa kota Auli masuk Banyak orang kuat dari kota Subkuno dan kota Penghino juga bergegas Mengambil keputusan dan dengan cepat memasuki tirai tipis Pada saat ini di dalam tirai, Kinchen adalah orang pertama yang memasukinya Setelah memasuki tirai, pemandangan di depan mata Kinchen berubah Ini Kinchen memandang segala sesuatu di depannya dengan ekspresi terkejut Kinchen berdiri di jalan yang terdiri dari kekuatan ajaib dan di sekitarnya Di seluruh ruang, ada banyak jalur cahaya seperti itu Beberapa master dari kota Changsuan juga ada di sampingnya Saat ini di sisi lain tidak jauh dari Kinchen Sosok Sui Wudao muncul Dan kemudian jalur cahaya yang diringkas di bawah kakinya memanjang ke bola yang berputar di tengah Kinchen Ketika Sui Wudao melihat Kinchen, kemarahan muncul di matanya Namun saat ini Kinchen sedang terkejut dan dia benar-benar mengabaikan Sui Wudao Bagaimana ini mungkin? Satu jalan per orang Kata Kinchen Sebelum masuk ke sini, mata Kinchen telah menembus ke dunia ini Pada saat itu Kinchen hanya melihat satu jalan Dengan kata lain, sebelum dia datang ke sini hanya ada satu orang yang masuk Tetapi, organisasi wukong dan keluarga api jiwa ada lebih dari satu orang Jumlahnya sangat banyak Bisakah dikatakan bahwa organisasi wukong dan keluarga api jiwa tidak memasuki kepala mayat iblis ini? Tidak mungkin Kata Kinchen Dia menyaksikan pihak lain memasuki mayat iblis dengan matanya sendiri Dan mereka telah masuk begitu lama Kinchen telah bertemu siapapun di empat kota besar Tetapi dia belum pernah melihat seorang pun dari organisasi wukong maupun keluarga api jiwa Hanya ada dua kemungkinan Pertama, organisasi wukong dan keluarga api jiwa memiliki sarana khusus untuk memasuki tempat ini bersama-sama Sehingga hanya akan ada satu jalur yang digunakan Kedua, setelah ada orang yang melewati jalur cahaya Jalan ringan di bawahnya akan menghilang Dan pada akhirnya hanya satu yang akan terbentuk Kinchen menebak untuk sementara waktu Dan hatinya terkejut untuk waktu yang lama tidak bisa tenang Jangan pedulikan ini untuk saat ini Kata Kinchen dia menyingkirkan keraguan ini Karena setiap orang memiliki rute Kinchen tidak perlu khawatir bertemu musuh untuk menghalangi atau mengejarnya Pada saat yang sama jalur cahaya di sekitar Kinchen muncul satu demi satu Dan banyak master dari pasukan utama memasuki tirai cahaya satu demi satu Kinchen Suara kejutan terdengar Kinchen menoleh dan melihat Tidak jauh Ao Qingling memandangnya dari kejauhan Di sisinya penguasa kota Auli juga melihatnya Apa? Kinchen terkejut Di saat melihat Ao Qingling Dan Ao Qingling benar-benar meneroboh setap tengah alam suci bumi Sudah berapa lama ini? Kata Kinchen Kinchen meneroboh setap tengah alam suci bumi Karena percepatan waktu di dalam cakram Gyo Kian Kun Ditambah dengan mendapatkan pil bumi yang aneh dan Ditambah dengan mendapatkan pil bumi yang aneh dan juga pena suci kuno Tetapi Ao Qingling Hanya dalam beberapa hari dia benar-benar memasuki hitap tengah alam suci bumi Jelas penguasa kota Changsuan juga telah mendapatkan banyak hal di alam rahasia iblis yama ini Segera setelah itu para penguasa pasukan utama muncul satu demi satu Dan Gu Liusen juga nih peng membawa para penguasa dari kota-kota mereka masing-masing ke dalam tirai cahaya Hehehe aku tidak berharap semua orang ada disini untuk bertemu lagi Kata penguasa kota Peng Yuni Peng Setelah dia datang dia langsung mencibir Menatap Kinchen dengan tampilan yang dingin mengungkapkan keserakahan Bukan hanya dia Tetapi Gu Liusen dan yang lainnya mata mereka tertuju kepada Kinchen Meskipun semua orang telah mendapatkan banyak harta di dalam alam rahasia iblis yama ini Tetapi Kinchen memiliki keuntungan terbesar di antara mereka semua Banyak pil yang luar biasa dan pil suci surgawi di gua sebelumnya serta pena suci kuno Itu sudah cukup untuk membuat semua orang cemburu Tetapi pada saat ini tidak ada yang bertindak gegabah Semua orang mengamati lingkungan yang aneh ini Lingkungan ini berwarna hitam Setiap orang memiliki satu jalan di bawah kakinya Dan di tengah dunia hitam pekat ini ada bola hitam Bola hitam itu mekar dengan napas yang luar biasa Sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalam Saat ini di antara mereka Soe Wudaw adalah yang terdekat dengan Kinchen Dia mengangkat tangannya untuk mengambil Kinchen Tetapi dia mendapati bahwa kekuatannya tidak bisa menembus jalur cahaya sama sekali Semua orang di jalur cahaya ini berada dalam keadaan tertutup Dan kekuatan tidak bisa digunakan Saat ini Kinchen merasa kekuatan Yuan Suci di dalam tubuhnya melemah Seketika ekspresi Kinchen terkejut Setelah itu Kinchen melirik powerhouse di jalur cahaya lainnya Dan ekspresi mereka juga nampak jelek Kinchen dapat mengatakan bahwa situasi semua orang adalah sama Selain itu serangkaian makna mendalam yang aneh turun Itu adalah makna mendalam dari Las Iblis Yama Menindas semua orang dan membuat semua orang beradaptasi dengan itu Pada saat tertentu Kinchen tiba-tiba merasakan perasaan Deja Pu Yah, itu adalah situasi yang agak mirip dengan pemandangan di dunia Yukuno Dimana Iblis Alien dari Istana Penegak Hukum membuka benua Iblis Alien Dan saluran pelangi muncul antara dunia Yukuno dan benua Monster Alien Namun saluran berwarna-warni adalah hambatan kekuatan aturan Yang menguji kekuatan martial sopirin yang kuat untuk menahan kekuatan aturan Namun disini adalah hambatan mendalam dari Las Iblis Yama Tampaknya ujian ruang ini lebih sulit daripada yang saya kira Kata Kinchen seraya mengurutkan kening Pergi, Kinchen terbang melintasi jalan cahaya Dan dia juga merasakan makna mendalam dari balapan Iblis Yama di sekitarnya Dalam hal ini, ini adalah cara terbaik Untuk menyelesaikan jalur cahaya ini dan tiba ke ujung Namun begitu Kinchen terbang beberapa puluh meter jauhnya Ia merasakan kekuatan kesadaran yang tidak terlihat pelan-pelan turun Mempengaruhi pikiran Kinchen Masih ada halangan Kinchen sedikit marah Ada terlalu banyak tes di jalur cahaya ini Untungnya kekuatan jiwa Kinchen sangat menakutkan Dan kejutan kesadaran biasa ini tidak bisa mengguncang jiwa Kinchen Selanjutnya Kinchen terus maju Kekuatan jiwa Kinchen perlahan-lahan meningkat Dan pada saat yang sama Dia memiliki lebih banyak pemahaman tentang makna mendalam dari klan Iblis Yama Di jalan cahaya ini semua orang terus berbalapan Mereka saling mendahului untuk cepat sampai kepada bola hitam itu Nah bagaimana kamu bisa begitu cepat? Kata Sui Wudau dia nampak terkejut Pada saat ini Kinchen cepat terbang di atas jalan yang ringan Dan sesekali berhenti sebentar Menghindari aura ajaib yang jatuh dari atas Dan sudah meninggalkan Sui Wudau dan yang lainnya di belakang Bagaimana itu bisa terjadi? Di sekitar Kinchen banyak pria kuat di lorong itu juga terkejut Orang-orang kuat berjalan di bagian ini hampir dapat melihatnya Dan semakin cepat kecepatan terbang Semakin sulit dia melewatinya Karena itu banyak orang kuat berjalan di jalan dengan sangat hati-hati Untuk memastikan keamanan Mendengar kata-kata dari beberapa orang kuat di belakang Kinchen sedikit berhenti dan memandang yang lain di sekitarnya Dalam kisaran tertentu yang dekat dengan Kinchen ada 4 orang kuat Yaitu Sui Wudau, Gu Liusen, Auli, dan Ni Peng Di antara mereka Auli datang lebih dulu pada tingkat yang sama dengan Sui Wudau Dan di belakangnya ada Gu Liusen dan Ni Peng Yang lebih mengejutkan Kinchen adalah bahwa Ao Kingling seorang siniman bela diri tap tengah alam suci bumi Berada di urutan kedua setelah Ni Peng dan Gu Liusen Mungkinkah tes yang diterima oleh semua orang ditentukan oleh ranah mereka sendiri Kata Kinchen setelah menyadarinya Saat ini Kinchen yang cepat mendekati bola hitam itu Di saat yang sama Sui Wudau, Auli, Ni Peng, dan Gu Liusen juga semakin mendekat Saat ini wajah Kinchen sedikit tenggelam Di atas bagian itu dia tidak bisa melakukannya Dia masih sangat aman sekarang Tetapi begitu dia memasuki bola ini Dia tidak tahu apa yang akan terjadi Namun saat ini semua orang terus mendekat Jika saya bisa memasukinya lebih awal Dan memata-matai apa yang ada di balik bola itu Mungkin saya bisa memiliki persiapan Kata Kinchen Apa yang paling dipenasaran oleh Kinchen sekarang adalah Apa yang ada di balik bola hitam itu Meskipun organisasi wukung dan keluarga Pijiwa Telah menorbos masuk ke dalamnya Orang pertama yang memasuki bola itu harus memiliki kesempatan tertentu Memikirkan hal ini Kinchen tiba-tiba berakselerasi Boom Kinchen masih bisa mempercepat ketika dia sudah memimpin jalan Bahkan lebih cepat lagi Apa Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini Saat ini Kinchen sebenarnya masih bisa mempercepat jalannya Anak ini Mata Gu Liusen dan Ni Peng menjadi sangat ganas dan kejam Di gua sebelumnya Kinchen telah merampok harta paling banyak Kali ini jika dia masuk ke dalam bola itu untuk pertama kalinya Siapa yang tahu apa yang akan terjadi Jenius seperti itu terlalu abnormal Dan dia tidak boleh diizinkan untuk pergi hidup-hidup Jika tidak itu akan menjadi ancaman besar bagi tiga gota besar Gu Liusen, Ni Peng, Kinchen merasakan niat membunuh yang kuat Ingin membunuhku, hahaha kamu harus mengejarku terlebih dahulu Kata Kinchen Dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh mereka berdua Tetapi dia mempercepat jalannya Mempercepat lagi Para penguasa kota-kota besar lainnya menjadi gila melihat adegan ini Mereka dapat berpartisipasi dalam ranah Malaysia untuk berburu harta karun Mereka semua adalah ahli teratas Dari empat kota besar Setidaknya mereka semua adalah master di tapahir alam suci bumi Pada saat ini bahkan penguasa kota awli dari kota Changsuan memandang Kinchen dengan kaget Teman baik, keturunan guru suci, sangat tangguh Dia terkejut di dalam hatinya Sekali lagi dia terkejut dengan potensi Kinchen Meskipun disini semakin rendah basis kultipasi Semakin rendah penindasan Tetapi pada kenyataannya Kesulitan semua orang hampir sama Kinchen bisa begitu cepat Jelas bukan basis budidaya sederhana yang dapat menjelaskannya Saat ini ketika kecepatan Kinchen semakin meningkat Bola hitam di depannya semakin dekat Brengsek Sui Wudao dan yang lainnya nampak marah Tetapi mereka hanya bisa menonton Kinchen Dan bergegas langsung ke dalam bola hitam itu terlebih dahulu Cuing Di saat melewati penghalang bola Pemandangan di depan mata Kinchen berubah secara drastis Apa yang menarik mata Kinchen ternyata menjadi istana yang luar biasa Istana ini sangat indah Berwarna hitam pekat Dan saya tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membangun istana ini Kinchen kemudian melangkah memasuki istana Dan apa yang muncul di depan Kinchen adalah sebuah aula Aula ini nampak kosong Dengan berbagai rune khusus diukir Dan ada aura yang tidak bisa dijelaskan dan menakutkan yang beredar Tetapi daerah di sekitar aula nampak kosong dengan hampir tidak ada apapun Hanya energi iblis yang mengerikan yang berlama-lama Menyusup ke dalam kegelapan tanpa akhir Membuat orang tidak dapat melihat hal-hal di kedalaman aula Rune ini Kinchen menatap rune-rune ini pikirannya tampaknya terjebak dalam semacam ilusi Dan dia tiba-tiba berdiri disana Bocah bau Namun pada saat ini raungan datang dari luar aula Sebuah sosok berkedip itu adalah Sue Wudau Dia langsung muncul di aula Melihat Kinchen Mata Sue Wudau tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan Mati Sue Wudau langsung melayangkan serangan ke arah Kinchen Namun pada saat itu Berhenti Pada saat Sue Wudau akan memukul Kinchen raungan terdengar Itu adalah penguasa kota Auli Penguasa kota Auli mengulurkan tangannya Seperti tirai langit dan langsung menangkap Sue Wudau Boom Kekuatan mengerikan bertabrakan Sue Wudau tiba-tiba mundur 10 kaki Sebelum pada akhirnya menstabilkan sosoknya Kamu Auli Kata Sue Wudau dia meraung Namun pada saat yang sama Ada suara menerobos udara Itu adalah Gu Liu Shen Nipeng dan yang lainnya Mereka semua dengan cepat bergegas ke aula Hanya dalam beberapa nafas Sudah ada 7 atau 8 orang di aula Kinchen Ao Qingling juga datang ke aula Dan ketika dia melihat Kinchen Dia sangat bersemangat Saat ini hal pertama yang dilakukan oleh semua orang Ketika mereka datang ke sini Adalah melihat sekililing di aula Aula itu sangat kosong Dan tidak ada harta karun Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye